Sampai jumpa di video selanjutnya 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 SMA kayak gitu Jadi pernah laku di fase itu Cuman balik lagi Kita sebenernya cemas, panik, takut Itu adalah Emosi yang normal Kadang kan orang jangan cemas, jangan takut Enggak sih sebenernya cemas Memang Memang ada Allah Cuman itu gak bisa didenial Maksudnya gak bisa ditolak gitu aja Jadi itu Malah justru menurut saya Bantu kita Buat apa? Buat memperbaiki diri Jadi kalau aku gak cemas, kalau aku gak takut Aku Lost aja, tapi tanpa introveksi Pasti mungkin Mampu gak selancar ini Pasti kamu yang masih gagap kayak dulu Atau gak sepede Dulu kayak gitu Gitu sih Oke, siap Kalau dari Pak Heru Ini Pak Heru kayaknya lebih senior Lebih senior Ini pengalaman lebih banyak Masih junior Cukup menarik Ya ini kata KU5 yang cukup menarik sekali untuk sharing-sharingnya Mungkin dari saya Karena tadi Di luar pekerjaan Ya mungkin saya di dalam pekerjaan Ya Pak Di luar pekerjaan Kita di dalam pekerjaan Ini mungkin Perasaan cemas Makin takut ini Pernah terjadi Ketika mengandalkan customer Mengandalkan customer Mengandalkan customer Pernah ada suatu ketika Customer ini Marah Mungkin dia emosi Tentang produk-produk kita Yang gak bisa Ini pastinya ada Perasaan Wah ini bakal Runyang Wah ini bakal Depan panjang Wah ini bakal Wah ini Mesti ada Wah 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 Waduh Waduh Atau Ada perkataan nafas Yang kita Terlalu overthinking Istilahnya Kita terlalu overthinking Padahal masalah itu Sebenarnya Ketika kita Bisa Sedikit Calling down Sedikit santai Silahnya Rasa takut itu Memang diperlukan Supaya kita berjalan Terarah Kita bisa evaluasi Diri kita Seperti sama kayak Ibu lima tadi Yang ternyata Ketika kita mengadalkan customer Kita mau gak mau Juga Sesuai prosedur kita Menyampaikan Nah ternyata Ketika Lampet laun Kita berbicara Dengan customer Customer dengan Anggara tinggi Kita juga Harus calling down Harus rendah Ternyata Maksud customer ini Marah-marah Kenapa Kita bisa menyimpulkan Oh customer Tidak bisa Menggunakan Tidak bisa Cara menggunakan Ternyata itu Dari segi itu Aku terus BD Mencoba untuk BD Kita training Aja lah Aku training Aja Ternyata dari customer Itu Mampu Intinya kita itu Komunikasi Silahnya Misalnya kita Komunikasi yang baik Ke customer Mungkin mendengarkan dulu Keluannya apa Customer Biasanya gitu Marah-marah-marah Kita dengarkan dulu Sampai selesai Oh ternyata Intinya Customer-nya Maunya begini Jadi kita kasih opsi Yang terbaik Untuk customer Takutnya kenapa Biasanya kan takut Wah aduh cemas ini Cemas kenapa Cemas Ketika Ketika Takut kita tuh Tidak bisa Memberikan solusi yang terbaik Biasanya gitu Ujung Belum Menyerah lah Ujung-ujung Waduh ini Gimana Kustomernya Ujung-ujung mau Replace Mau Retour Ini kan juga Omsetnya Salus Juga berkurang Kita takutnya gitu Menurut saya Itu juga Overthinking Tapi juga Overthinking Yang bermanfaat sih Hasilnya Semua orang Naluri Kecemasan Pasti ada Ya tinggal Kita atur Porsinya Masing-masing Ya sedikit Bersabar dulu Berpikir dengan tenang Karena Kalau kita Emosi Ketika Cemas Terus Panik Kita emosi Gagabah juga Tidak baik Ya benar Gitu Masihkan Oke Baik Terima kasih Pak Heru Bu Liman Jadi disini Kalau Saya bisa Tarik Dari Penyebab Kenapa Seseorang itu Bisa Keluarnya Rasa cemas Panik Dan takut Itu adalah Karena Dia berpikir Berlebihan Ya Pak Overthinking Terhadap Sesuatu Yang belum Terjadi Di sini Kalau saya Ambil lagi Kesimpulannya Poin keduanya Sebenarnya Kalau kita Apa Kecemasan Itu kan Muncul Karena Kita Belum Pernah Biasanya Kebanyakan Pada Umumnya Itu Karena Kita Belum Pernah Melakukan Itu Dan Sebenarnya Kalau kita Bisa Melihat Sisi Positifnya Tadi Tadi Pairu Di Balik Itu Sama Bu Lima Kalau kita Bisa Menghadapi Itu Kita Pasti Akan Belajar Dari Situ Kedepannya Kita Misalnya Ada Sepuluh Ada Sepuluh Rasa Cemas Cemas Atau Ketakutan Yang Ingin Kita Hilangkan Dari Kegagalan Yang Sudah Kita Pelajari Dari Situ Akan Mengurangi Poin Itu Ya Sebenarnya Kecemasan Itu Hal Wajar Tapi Alangkah Baiknya Kalau Kita Bisa Belajar Dari Cemas Tadi Sisi Positif Dilihat Dari Sisi Positif Kita Ambil Ya Mas Eka Betul Cukup Bagus Sharing Dari Teman Teman Gu Lima Sama PNRU Kita Nggak Usah Menpanjang Nanti Yang Nonton Gosen Asli Nanti Diskrips Yang Mana Poin Poin Mas Eka Kalau Kesimpulan Yang Saya Ambil Dari Diskusi Hari Ini Adalah Beda Buku Kita Hari Ini Berbanding Kecemasan Ketika Kalian Menghadapi Kondisi Panik Takut Atau Cemas Jangan Jangan Terlalu Overthinking Yang utama Tetap Tenang Poin Tadi Tetap Tenang Dilihat Dari Sisi Positif Terus Selalu 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 Boleh Nambah 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 Jadi Cuma Mau sharing Aja Jadi Sebenernya Otak Kita Itu Nggak Pernah Tahu Ini Itu Sebenernya Real Atau Enggak Jadi Kita Pikirkan Otak Itu Nanggepnya Oh Ini Beneran Terjadi Misalnya Aku Nanti Jatuh Nggak Ya Otak Kita Itu Udah Nanggepnya Aku Jatuh Bukan Ini Itu Akan Terjadi Atau Enggak Enggak Nah Makanya Karena Kita Tahu Hal Tersebut Makanya Kita Itu Apa Yang Kita Pikirkan Jadi Daripada Cemas Mungkin Cemas Wajar Nggak Apa Tapi Kita Kenali Dulu Aku Ini Cemas Kenapa Ya Oh Aku Cemas Karena Khawatir Kayak Gini Oke Biar Aku Tidak Khawatir Gimana Solusinya Oh Berarti Aku Harus Belajar Produk Produk Biar Aku Paham Oke Sekarang Aku Udah Tahu Nih Produk Produk Yang Aku Pahami Yang Ngapain Aku Harus Cemas Jadi Cemas Mending Bukan Fokus Ke Masalahnya Aku Cemas Aku Cemas Aku Cemas Hal Negatif Mungkin Fokus Jangan Dialihin Ke Situ Atau Biasanya Kalau Dalam Psikologi Namanya Emotional Fokus Copping Jadi Kita Jangan Fokus Ke Emosinya Itu Tapi Problem Fokus Copping Gimana Biar Biar Cemas Oke Caranya A, B, C, D Jadi Seperti Itu Fokus K Solusinya Itu Dia Penting Afirmasi Ya Bener Afirmasi Itu Juga Penting Ini Sebenarnya Afirmasi Sebenarnya Bukan Setiap Pagi Ya Mungkin Kita Setiap Setiap Saat Setiap Kita Apirmasi Kadang Bener Katanya Kecemasan Sebelum Kita Melakukan Oh Ini Bakal Tidak Gini Pasti Tidak Gini Ya Mungkin Tetap Tenang Kalian Kita Berpikir Solusinya Problem Solving Apa Ini Tema Kecemasan Berhubung Seperti Yang saya Alami Sekarang Saya Lagi Mas Sepertinya Sudah Disetting Begini Seperti Yang Bungu Lima Sampai Hari Ini Mengetes Saya Oh Ya Tapi Tapi Karena Saya Sudah Balik Tidak Untuk Tetap Tenang Jadi Cukup Membantu Ya Itu Mungkin Kurang lebih Itu dia Benda buku Kita Kali ini Di Bug 2 Buat Kalian Silahkan Tulis Di Kommentar Kalau Ada Masukan Atau Feedback Dari Pembahasan Kali Ini Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Bye Bye Terima Kasih Sampai 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 Senator Terima kasih.